Intro Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, dalam rangka memeriakan Hub Kemerdekaan RI yang ke-77 wisatawan maupun masyarakat siantar kini bisa menikmati jalan-jalan sore berkeliling kota dengan bejak legendaris Birmingham's Fall Arms atau BSA Company dengan hanya Rp77.000 Namun perlu dicatat, pembayaran tidak menggunakan uang tunai tapi dengan layanan sistem pembayaran digital, Chris Agenda ini merupakan inisiasi dari Bank Indonesia Pematang Siantar bersama BSA Owners Motorcycle Siantar atau BOMS untuk memasyarakatkan para penjajah becat wisata BSA dengan sistem pembayaran digital Sebab di masa yang akan datang, digitalisasi menjadi bagian dari kehidupan Kita sadari bahwa penggunaan handphone itu bagi kita adalah hal yang penting Bahkan sebelum tidur dan bangun tidur Handphone adalah benda terakhir dan pertama yang kita pegang Kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Tuh Kumunandar Senin 15 Agustus 2022 Untuk itu, KPB Bank Indonesia Pematang Siantar melirik hal tersebut dalam sistem pembayaran digital terhadap layanan becak wisata Pematang Siantar BSA Apalagi pada tanggal 15 hingga 20 Agustus 2022 Merupakan pekan kris nasional 2022 yang serentak di seluruh Indonesia Bank Indonesia tidak mengambil untung di sini Justru ingin memasyarakatkan sistem pembayaran berbasis digital Kata Munandar Munandar menjelaskan Layanan becak wisata pada hut Republik Indonesia ke-77 Bisa dinikmati masyarakat pada 15 Agustus, 17 Agustus, dan 20 Agustus 2022 Masyarakat bisa datang ke Tugu Becak di Jalan Merdeka Sebelah Taman Bunga Pematang Siantar Berkeliling kota Siantar dengan becak BSA ini Kata Munandar kembali Bisa dinikmati selama satu jam penuh Nantinya penumpang becak akan dibawa jalan-jalan berkeliling inti kota Pematang Siantar Sementara itu, Presiden BOMS Kusma Erijal Ginting menyampaikan Becak BSA merupakan sepeda motor yang memiliki sejarah panjang Pada masa penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia Singkatnya, pada tahun 1958 Setelah bangsa Eropa tersebut meninggalkan Siantar Kendaraan perang tersebut tinggal di Indonesia Lanjut Rizal Oleh pemuda lokal kemudian menghidupkan kembali BSA Yang kemudian dikenal sebagai ikon kota Pematang Siantar Walaupun ini pada masa kolonial Kita ingin BSA bisa dinikmati oleh milenial Maka dari itu, kita mendukung sistem pembayaran digital Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Ezra Mani Huruk, Babe, Modalisa TV Orang bijak taat pajak Bayar pajak dikrisin aja Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris Seperti OVO dan Ling aja Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah Scan QR kode, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar